2,5 juta petani milenial merupakan target kementerian pertanian dalam membangun ketahanan pangan bangsa di masa kini dan mendatang. Mau menjadi keren, jadilah petani milenial dan duta milenial yang diandalkan oleh keluarga, diandalkan oleh bangsamu, bahkan bangsamu menunggu kamu untuk berbuat lebih baik. 3. Bekerja sama dengan International Farm Food Agricultural Development kementerian pertanian, menciptakan wira usaha milenial dan regenerasi petani berkualitas melalui program Unentrepreneurship Employment Support Services. Program YES diancang untuk lahirkan wira usahawan muda pertanian, serta menghasilkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pertanian. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2025, pelaksanaan program YES saat ini menyasar 220 ribu generasi muda, demi mengembangkan perekonomian, melalui kewirausahaan dan menambah peluang kerja. YES program telah dikembangkan di wilayah Indonesia dan saat ini telah meluas di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur, serta 15 kabupaten. Ada pun sasaran program YES diantaranya, peningkatan kapasitas pemuda sebanyak 62.500 orang, melatih pemuda dalam literasi keuangan dan akses layanan keuangan 120.000 orang, melatih pemuda dalam manajemen kewirausahaan 62.500 orang, membangun lingkungan yang kondusif, 19 platform yang mendukung program YES. Selain itu, program YES juga mendukung keterampilan kesiapan kerja pemuda untuk memanfaatkan lapangan kerja dan bisnis, layanan akses pasar dan UMKM untuk pemuda pertanian, wirausaha pedesaan dalam rantai nilai dan subsektor target, akses pembiayaan untuk pemuda pertanian, wirausaha bidang pertanian, mengaktifkan kebijakan, kelembagaan dan lingkungan media, memfasilitasi keterlibatan pemuda di sektor pedesaan. Saat ini, jumlah petani di Indonesia ada sekitar 33 juta orang. Namun demikian, sebagian besar petani kita sudah berumur tua. Yang umurnya lebih dari 45 tahun, ada sekitar 70 persen. Sementara yang umurnya kurang dari 45 tahun, itu hanya sekitar 30 persen. Jadi petani kita didominasi oleh petani tua atau petani kolonial. Regenerasi petani mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus kita lakukan mulai saat ini juga. Berarti regenerasi petani kepada petani milenial harus kita lakukan. Program Yes membuktikan bahwa sektor pertanian sangat menjanjikan bagi petani muda, pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pertanian terus digalakkan dari hulu ke hilir. Saatnya, generasi muda Indonesia ambil peran majukan pertanian Indonesia dan wujudkan pertanian maju, mandiri dan modern. Terima kasih telah menonton!